Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Liberti Siang hari ini Liberti masih berkutat Di sekitar tembok Beteng, Baluarti, Keraton, Kartasurah, Haji, Ningrat Untuk siang hari ini Liberti tidak akan membahas atau menyoal masalah Dirobohkannya, dibuldoserkannya sebagian dari tembok Beteng, Baluarti, Keraton, Kartasurah, Haji, Ningrat Melainkan akan menyoal masalah adanya makam gedong obat Kartasurah Adalah gedong obat Kartasurah Yang pada waktu itu atau sekitar berdirinya Keraton Kartasurah, Haji, Ningrat Pada sekitar tahun 1680 hingga 1743 Keberadaan dari tanah yang ada di sebelah utara dari Beteng, Baluarti, yang kini bermasalah itu Pada saat itu dikenal sebagai semacam gedong obat Artinya gedong obat tersebut bukan merupakan gedong obat-obatan Untuk berbagai penyakit Melainkan yang dimaksud gedong obat Yang keberadaannya persis ada di sebelah utara tembok Beteng, Baluarti Yang pada saat ini tengah bermasalah ini Pada saat itu merupakan semacam gedong obat Yaitu tempat menyimpan obat atau ramuan Mesiu ramuan untuk membuat semacam bom Atau rakitan bahan peledak untuk perang pada saat itu Sehingga peperangan pada saat itu dari Keraton Kartasurah, Haji, Ningrat Sudah menggunakan bahan peledak Atau untuk pembuatan dinamit atau bom Yang dibuat dari bahan obat Mesiu Disinilah pada waktu itu dipakai semacam gedong obat Gedong penyimpanan dari Mesiu Keberadaannya dekat Artinya langsung bersebelan Ada sebelah timur dari Beteng, Baluarti Pada saat itu Yang pada saat itu Beteng, Baluarti, Keraton Kartasurah, Haji, Ningrat ini Memiliki ketinggian tidak kurang dari 6 meter Serta lebar 2,5 meter Pasalnya Keberadaan dari Beteng, Baluarti tersebut Pada saat itu juga dipakai Semacam mereka para prajurit Untuk semacam pos Semacam melakukan sis kamling Keamanan terhadap keberadaan Keraton pada waktu itu Mengitari di atas tembok Beteng, Baluarti Yang tingginya 6 meter Lebar 2,5 meter Dengan mengendarai Seekor kuda Sayangnya Keberadaan dari gedong obat yang sekarang ini Fungsinya sudah banyak berubah drastis Sama sekali Bahkan Nyaris Tidak berbeda dengan Keberadaan Keraton Kartasurah, Haji, Ningrat Sekarang ini Merupakan Pemakaman Hanya saja Sekalipun Bekas gedong obat ini Merupakan Pemakaman yang sekarang ini Cukup disayangkan Tidak adanya Peninggalan Secara khas Jika pada waktu itu Di ruangan ini Dipakai sebagai Gedong Obat Setidaknya Dari adanya Pemakaman ini Ada semacam Titik-titik tertentu Atau gambaran Yang menyatakan Semacam Peninggalan khas Adanya Gedong obat Pada waktu Sekitar Tahun 1680 Hingga 1740-an Sayangnya Sama sekali Tidak ada Semacam Tanda-tanda Yang jelas Tanda-tanda Bersejarah Jika saja Keberadaan Makam gedung obat ini Dahulunya Dipakai Semacam Gedung obat Persenjataan Gedung obat Mesiu Dari Keraton Kartasura Hadi Ningrat Hanya Semacam Tembok-tembok Besar Atau Tembok Di atas Makam ini Juga Semacam Adanya Pohon-pohon Berukuran Besar Yang Pastinya Usianya Juga Sudah Ratusan Tahun Lalu Hanya Saja Itu Yang Bisa Menggambarkan Keberadaan Dari Bekas Gedung Obat Kalau Sekarang Ini Dari Bekas Gedung Obat Tersebut Dipakai Untuk Semacam Pemakaman Yang Tidak Kurang Dari Sekitar 50 Sampai 75 Nisan Pusara Pemakaman Khusus Untuk Tanda Dari Adanya Bahwa Disini Dahulu Dipakai Semacam Gedung Obat Mesiu Bahan Peledak Sama Sekali Sudah Tidak Ada Tanda Tandanya Demikian Liberty Melaporkan Melaporkan Dari Bekas Gedung Obat Yang Sekarang Dipakai Semacam Pemakaman Sehingga Pemakaman Tersebut Dinamakan Makam Gedung Obat Semoga Bermanfaat Dan Terima kasih Akhirul kalam Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh